Setiap orang punya gaya masing-masing dalam pemotretan. Bukankah itu benar? Baiklah, saatnya untuk foto kelulusan. Sepertinya seseorang di sini tidak terlalu peduli dengan tampilan foto sekolahnya. Oke, nak, kamu duluan. Ups, Ande jelas tidak siap untuk sesi kali ini. Tapi aku tebak fotografer juga membuat keputusan yang sulit. Tunggu sebentar, aku perlu melakukan satu hal kecil. Di mana catatanku? PRku sebentar lagi selesai. Kutub buku kita tidak melewatkan kesempatan untuk mengerjakan soal geometri, bahkan sebelum pemotretan. Hei, di mana dia? Andi, ayo kita mulai. Iya, iya, iya. Tunggu sebentar. Berapa banyak peralatan yang dia bawa hari ini? Oh, Andi, kamu tidak pernah berhenti membuat kami takjub? Bolehkah aku? Iya, silakan duduk. Oke, tunggu sebentar. Kenapa dia membutuhkan penggaris untuk foto? Bisakah kamu menyingkirkannya? Memberikan penggarisku padamu? Tidak akan. Oke, kamu boleh menyimpannya. Tapi setidaknya tersenyumlah. Nah, itu baru semenyum. Anak manisnya mama. Bagus. Anak jorok lainnya. Iyap. Dalam hal ini, bahkan editan Photoshop tidak akan mampu memperbaikinya. Apa? Nah, itu bagus. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin itu hanya kebetulan dari kamera. Kita perlu ambil satu lagi. Lagi? Dia ternyata tampan. Aku tidak percaya. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Apa yang kamu bicarakan? Lepungan saja. Jangan khawatir. Baiklah. Kalau begitu, aku pergi. Dan inilah komen fotografer berikutnya. Atau sebaliknya. Beri aku sedikit senyuman. Katakanlah bersama cheese. Ah, ngapain juga aku coba. Sedikit lebih tenang sekarang. Oh, tidak. Apa wajahnya kejang? Nah, itu baru namanya emosi. Eh, hatiku tidak mampu melihat foto-foto ini. Kamu boleh pergi. Apakah ada pendaratan UFO? Boleh turunkan tudungmu? Oke. Aku pikir topi itu harus dilepas juga. Oke. Apa ada ruang kelas lain untuk menangis di sini? Aku harus menangis diam-diam secepatnya. Bye. Ayo. Ups. Oh, tidak, tidak, tidak. Aku hanya akan pakai satu pakaian. Jangan khawatir. Tapi, haruskah aku memilih pisang atau yang hijau? Yang mana? Aku tidak tahu. Eh, pakai yang pisang. Hmm, tidak. Aku punya ide yang bagus. Itu dia. Untunglah dia tidak bawa jaket musim dingin. Maksudku, kenapa dia butuh banyak sekali pakaian untuk foto? Sekarang saatnya aku berpose. Aku siap. Wow, bagus. Mari kita mulai. Oke, itu sebenarnya bukan senyuman, Alice. Dan, apa itu sebenarnya? Ayo, apa yang terjadi sekarang? Berhenti. Bisakah kamu duduk diam dan tidak berpose? Baiklah. Biarkan aku menanakan diri. Aku akan coba. Siku yang enak. Nah, itu baru foto. Apa yang salah dengannya? Oke, tetap tenang. Menjijikan. Yah, itu bidikan yang untukku. Aku tidak bercakap tentang foto. Hai, hai. Halo. Apa yang sedang kamu lakukan? Hmm, kader kita punya sandwich yang enak. Nah, apakah kamu hampir selesai dengan itu? Baiklah, aku rasa kamu hanya foto seperti itu. Ini malah jadi seperti iklan sandwich. Foto seperti itu pasti akan menjadi favorit keluarga. Uh, apa itu? Air? Hmm, bersoda. Kesukaanku. Mengapa aku setuju dengan ini? Semoga sarafku bisa tenang di penghujung hari. Aku pasti akan mengalahkan level ini sekarang. Hei, apa yang kamu foto? Sungguh orang yang menyenangkan. Tersenyumlah. Kamu salah jalan. Hei. Hei. Nona muda? Halo? Hmm, menarik. Apakah dia tidak peduli bahwa fotografernya berlarian? Aku bicara padamu. Apa dia punya masalah pendengaran atau pengkhianatan yang buruk? Hmm. Oke, ayo main game kecil. Oke, lihat kamera sedikit. Oke. Eh, sesuatu yang lebih sederhana, Daisy. Uh, semuanya baik-baik saja. Kamu hebat. Uh, beberapa layanan. Akhirnya, seseorang yang normal. Senyumlah. Jess merasa sangat percaya diri di depan kamera. Dia memberi model lain lari untuk uang mereka. Foto yang bagus. Apa? Itu saja? Hmm, tidak. Aku butuh lebih banyak gambar. Baiklah, mari kita ambil beberapa lagi. Sekarang, semuanya menjadi tidak terkendali. Sangat menelahkan bekerja dengan model manja seperti itu. Sudah, cukup. Harus gantinya dengan yang lain, dan aku juga. Oh, halo. Apa kamu siap? Tunggu sebentar. Aku mau dadan sedikit. Baiklah, baik. Sedikit lipstick. Lili, kamu harus meris wajahmu sebelum foto. Sekarang, jelas kamu menahan fotografer dan anak-anak lainnya. Aku siap. Sungguh? Dan apa yang kalian sebut terlihat tebal? Mengapa? Kenapa? Kenapa dia butuh banyak begitu makeup di wajahnya? Hei, hai. Ya, kita bisa mulai. Oke, baiklah. Halo. Bawahkah kamu menyisi rambutmu sedikit? Apa? Tidak, tidak perlu. Jari ku saja. Dan itu model rambut yang sempurna, oke? Baik. Tidak, semuanya sangat-sangat buruk. Dan di dalam gambar juga... Oke, kamu selesai. Kamu bebas. Keren, aku akan menunggu fotonya. Dasar jorok. Kami selalu melakukan semuanya bersama. Kami sahabat. Girls, seharusnya tak hanya ada satu orang di foto. Ya, hmm, tidak. Tapi kami selalu foto bersama. Tapi tidak untuk foto sekolah. Ayo lakukan satu persatu. Satu persatu? Hmm, oke. Aku punya ide. Bagaimana jika kita kembar siam? Hmm. Santai saja. Maksudku, secara teknis kamu dapat mempotong fotonya dua kali. Pintunya ada di sana. Hai, tunggu sebentar. Aku sedikit gugup. Aku harap dia tidak menular. Hai, hentikan. Ya, ya, itu saja. Aku sudah selesai garuk-garuk. Diam. Eh, semuanya gatel. Ini hanya pose asli untuk foto. Bangun dan keluar. Eh, selalu begitu. Hei, aku disini. Bisakah kamu mematikan musikmu sebentar? Aku penasaran apa yang dia dengarkan. Dia akan membuat fotografer gila dengan gerakan tariannya. Memfoto siswi menarik di depan kamera bisa jadi sangat sulit. Dan tidak jelas siapa yang ada di dalam gambar. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku mau pulang. Oh, pria yang pemalu. Hei, tidak apa-apa. Tidak perlu takut padaku. Cobalah sedikit santai. Eh, apakah itu kamera? Apakah dia baru saja melarikan diri? Apakah aku harus memfoto kursi kosong? Kamu tampak hebat. Tapi, permen karetnya tidak. Berhenti mengunyah sedikit ya. Oke. Cukup satu klik pada kamera dan tidak alis kembali melakukannya. Tolong, hentikan. Mereka jelas tidak saling berhadapan. Hebat. Foto yang bagus. Aku sangat suka ini. Apakah pernah ada keraguan? Kenapa aku bangun pagi-pagi? Hai. Bangun. Hei. Hah? Iya, iya. Aku di sini. Baiklah, sekarang lihat ke kamera. Ayolah, bangun. Aku tidak tidur. Itu bagus. Dah, itu dia. Kursi kosong lagi. Di mana si tukang tidur? Apakah itu poso yang cocok untuk buku tahunan? Menjauhlah dari pandanganku cepat. Sepertinya matahari bersinar di studio untuk seseorang. Sayang, bisakah kamu lepas kaca matanya? Tentu, tidak masalah. Apakah akhirnya kita memberi ke orang yang normal? Eh, hampir. Dan lepaskan itu juga. Apa yang tidak kamu suka dengan mereka? Itu lebih baik. Kapan kamu mau ambilnya kembali? Lepaskan kacamata konyol itu. Mengapa kamu berteriak? Ayo, coba lagi. Ini tidak mungkin. Untuk apa aku membutuhkan ini? Aku akan mengembalikan kecamatannya nanti. Tenang. Halo? Akhirnya, akhirnya orang normal. Oke, santai. Apa masalahnya? Dengan wajah seperti itu, sebaiknya jangan memasang foto di paspor kamu. Tidak satu pun cipetan normal di sini, aku tidak mengerti. Tidak apa-apa, dah. Tidak, itu saja. Aku tidak bisa menerimanya. Aku menyerah. Mulai sekarang, tidak ada lagi pemutiran buku tahunan sekolah. Tidak ada pemutiran sama sekali. Aku bebas. Dan kalian semua juga. Apakah kalian melihat salah satu temanmu dalam karakter hari ini? Tandai mereka di komentar dan jangan lupa untuk membaikin pendapatmu tentang video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!